Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat selalu selamat datang di channel calon guru sobat-sobatnya pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru bagi teman-teman pendaftar P3K tahun 2022 baik itu P3K guru maupun juga P3K tenaga kesehatan yang mana disini baru saja terjadi perubahan jadwal pengumuman kelulusan bagi teman-teman yang tentunya hal ini merupakan hal yang sangat dinantikan ya sehingga setelah kita nanti diumumkan sebagai peserta yang lulus maka kita menunggu link untuk pengisian DRH atau pemberkasan pada akun kita kira-kira bagaimana informasinya untuk teman-teman P3K guru dan juga tenaga kesehatan silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah sobat-sobatnya yang pertama inilah kita mulai dari informasi terkait tentang jadwal kelulusan P3K guru tahun 2022 yang mana untuk jadwal pengumuman kelulusan P3K guru kalau misalkan mengacu pada jadwal sebelumnya inilah nanti dilaksanakan yaitu pada tanggal 2-3 Februari tahun 2022 dan disini untuk jadwal pengumuman hasil seleksi P1 P2 P3 dan juga pelamat umum dilaksanakan pada tanggal 2-3 Februari tahun 2022 setelahnya disini nanti akan dilakukan bersamaan pengumuman untuk P1 P2 P3 dan juga pelamat umum yang mana untuk saat ini ini masih dalam masa-masa yaitu menanti ini teman-teman yaitu pengumuman pengumuman informasi kemudian dilanjutkan untuk nanti pengumuman daftar peserta waktu dan juga tempat seleksi untuk pelamat umum disitu juga nanti akan dimumumkan teman-teman itu bisa mencetak kartu peserta ujian ya untuk pelamat umum namun di tengah perjalanan kemarin itu terjadi perubahan jadwal yang semula yang semula disini pada poin yang ke-11 yaitu pengumuman dan juga pemilihan informasi untuk pelamat umum dijadwalkan tanggal 14-18 Desember 2022 maka disini dari pengumuman pemilihan informasi teman-teman untuk pemilihan informasi dari pelamat umum ini dilakukan yaitu tanggal 18 sampai tanggal 22 Desember tahun 2022 nah disini logikanya kalau misalkan untuk pengumuman pemilihan informasi ini ditunda yaitu awalnya tanggal 18-14-18 namun disini 18-22 artinya mengalami kebetulan namun kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang bahwasanya disini meskipun untuk jadwal pemilihan informasi pelamat umum yang merupakan salah satu tahapan dalam seleksi PT kakak guru tahun 2022 ini ditunda atau diundur namun kalau misalkan kita cek yaitu pada portal guru PT kakak kakak dikodok.id untuk jadwal-jadwal yang lain ini berjalan seperti biasanya yang mana disini meskipun untuk pemilihan informasi disini berubah ya awalnya 14-18 namun disini berganti 18-22 Desember namun disini untuk nanti untuk tahapan berikutnya itu adalah tidak berubah nah sama halnya disini kalau misalkan kita melihat ya pada poin yang kedua belas yaitu untuk pengumuman daftar peserta waktu dan juga tempat seleksi untuk pelamat umum ini tidak mengalami perubahan yaitu tetap pada tanggal 13 sampai 15 Januari tahun 2022 dengan disini tidak mundurnya untuk jadwal lanjutannya berarti nanti untuk teman-teman PT kakak guru untuk pengumuman finalnya ini nanti juga akan mengikuti jadwal sebelumnya yang mana disini untuk pengumuman hasil seleksi pelamar P1 P2 P3 dan juga pelamar umum tetap nanti pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari tahun 2023 jadi untuk PT kakak guru ini tidak mengalami perubahan jadwal lanjutan meskipun untuk pembelian formasi kemarin ini mengalami sedikit kemunduran sehingga disini untuk teman-teman pendaftar PT kakak guru berikutnya nanti bisa mengisi DRH insya Allah sesuai dengan jadwal ya nanti kita pantau setelah kita nanti pengumuman hasil seleksi untuk P1 P2 P3 dan juga pelamar umum kemudian pengumuman kelulusan pasca sanggah maka final kita nanti akan muncul link pengisian DRH seperti ini sehingga kita bisa melakukan pengisian DRH tanggal 22 Februari sampai 13 Maret kemudian untuk usul penetapan NIP3K tetap tanggal 7 sampai 31 Maret 2023 bahkan disini ada kabar gembira dari salah satu pemda bahwasannya sudah dijadwalkan ya yaitu untuk pembagian SK P3K atau penyerahan SK P3K untuk guru ini ini adalah dijadwalkan tanggal 3 April tahun 2023 yang mana disini kita dapatkan informasi dari BKPSDM yaitu disini teman-teman nah ini dari salah satu BKPSDM yang mana jumlah formasinya 793 dijadwalkan untuk penyerahan SK P3K maka disini diadakan yaitu tanggal 3 April sehingga nanti nggak akan mengalami kemuluran lagi ya berikutnya untuk yang kedua yaitu informasi jadwal kelulusan untuk P3K tenaga kesehatan tentunya saat ini teman-teman tenaga kesehatan sedang menantikan untuk jadwal pengumuman kelulusannya ya kita berulang kali melihat jadwal atau kelulusan kita di akun SSJSN misalkan kita cek pengumuman yang terdahulu termutager dari jadwalnya ini adalah untuk pengumuman kelulusan dari teman-teman P3K tenaga kesehatan maka disini setelah dilaksanakan untuk seleksi kompetensi yaitu pada tanggal ini ya ini adalah perubahan terbaru tanggal 6 sampai 20 Desember tahun 2022 kemudian disini untuk pengumuman kelulusannya ini adalah yaitu tanggal 28 sampai tanggal 29 Desember tahun 2022 tentunya teman-teman sudah bolak-balik login ke akun SSJSN mengapa kok kita sudah sampai di tanggal 28 tanggal 29 bahkan sampai tanggal 30 pagi ini kita belum menambahkan pengumuman apakah kita itu lulus seleksi kompetensi P3K tenaga kesehatan ataukah tidak nah disini kita dapatkan informasi terbaru terkait tentang untuk pengumuman seleksi hasil dari Nagas informasi terbaru kita kutip dari CASN tenaga kesehatan tahun 2022 bahwasannya dikeluarkan pengumuman nomor sekian ya tentang perubahan jadwal pengumuman kelulusan dalam penerimaan P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan yang pernah digunakan untuk menyusuli pengumuman sekretaris panitia seleksi pengadaan P3K Kaman Kesehatan nomor sekian ini yang pernah disini disampaikan ditulis dengan cita tebal ya yaitu pengumuman kelulusan P3K jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang semula dijadwalkan pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 ditunda ya sampai dengan penyelesaian rekonsiliasi hasil seleksi kompetensi P3K dengan badan pegawai negara jadi tentuan yang selama ini menantikan untuk jadwal pengumuman dari P3K Nagas tanggal 28 sampai tanggal 29 belum mendapatkan informasi apa-apa pada akun SSSN ini informasi terbaru yaitu bahwasannya disini masih ditunda ya masih ditunda sampai dengan penyelesaian rekonsiliasi hasil seleksi kompetensi P3K tenaga kesehatan dengan badan kepegawaian negara kemudian untuk pengumuman kelulusan akhir selalu jatuh teman-teman nanti akan diumumkan melalui laman casnkemenkes.go.id ya ini adalah untuk website resmi dari pengadaan P3K tenaga kesehatan jadi kita pantau pada website casnkemenkes.go.id para pelamar agar terus memonitor perkembangan informasi penerimaan P3K di liwan kepentingan kesehatan melalui laman casnkemenkes.go.id dan juga pada akun masing-masing nah pada akun masing-masing yaitu akun sscisn.bkn.go.id tentunya kita dengan cara login masukkan nick dan juga passwordnya untuk mengecek apakah kita itu lulus atau tidak apabila terjadi terdapat hal-hal yang kurang jelas teman-teman bisa melihat pada FAQ ya pada casnkemenkes.go.id nah setelahnya disini kita bisa melihat untuk website resmi dari kemenkes nah kes bisa berkunjung ke casnkemenkes gitu aja kemudian disini kita akan masuk pada casnkemenkes.go.id maka untuk pengumuman finalnya nanti akan disampaikan pada bagian ini ya kita bisa klik pada bagian pengumuman nah sampai saat ini kita udah tanggal dari 29 Desember kemarin yaitu pengumuman keperluan jadwal ya perubahan jadwal dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kita pantau informasi terbaru disini kemudian juga teman-teman login secara berkala ke akun sscisn masing-masing untuk teman-teman guru nurer tentunya kalian bisa melihat yaitu pada guruptkk.com.go.id yang mana disini untuk jadwalnya ini sudah berganti ya sudah ada tampilan lagi untuk pemilihan informasi ini pelamar umum sudah selesai kemudian sekarang masuk tahapan yaitu menunggu pengumuman seleksi untuk pelamar umum dimana teman-teman nanti pelamar umum bisa menjetpak yaitu kartu peserta ujian ya setelah itu nanti untuk teman-teman PTKK guru disini nanti dari yang umum ini adalah nanti melaksanakan seleksi kompetensi nanti kita pantau untuk di bagian ini fullnya itu adalah tanggal 13 sampai 15 Januari kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi pelamar umum 16 sampai 21 Januari ini gak akan ada perubahan dari jadwal sebelumnya kemudian dilakukan pengolahan hasil untuk pelamar umum nah setelah itu nanti diumumkan secara bersamaan P1, P2, P3 dan juga pelamar umum yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023 nah kemudian nanti setelah kita melihat pengumuman pada akun kita masing-masing pada tanggal ini tentunya ini belum final dikarenakan nanti masih ada masa sanggah ya masih ada masa sanggah tanggal 4 sampai 6 kemudian nanti masih ada jadwal untuk jawab sanggah kemudian untuk pengumuman finalnya pengumuman kelulusan pasca sanggah yaitu tanggal 20 sampai 21 Februari ini kita ngisi dia